Untuk mempertahankan pedagang di pasar Blok G Tanah Abang, Pemprov DKI Jakarta memperpanjang masa gratis penggunaan kios selama 6 bulan ke depan. Diharapkan pedagang tidak meninggalkan kios dan kembali ke jalan raya. Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo mengatakan pedagang yang telah meninggalkan kiosnya akan diberi sanksi, yakni kios itu akan diisi oleh pedagang lainnya. Sebab menurut Jokowi, pasar Blok G Tanah Abang nantinya akan ramai setelah fasilitas pendukung seperti eskalator dan tangga penghubung ke pasar lainnya rampung. Jokowi menyadari daya saing penjualan di pasar Blok G Tanah Abang cukup rendah dibandingkan dengan penjualan di blok lainnya, sebab kualitas dagangan di Blok G tak sebanding dengan kualitas produk di blok lainnya, di mana para pedagangnya memiliki modal besar. Ya mimpinya birokrasi, birokrasi, oh pinter lo, interprenernya sendiri, itu pinter yang di sini gitu loh. Karena jiwa interprener ada di mereka, dibirokrasi kan jiwa interprener nggak ada, udahlah. Jangan pemerintah itu berikan ruang-ruang seperti itu yang saya bisa sampaikan, jalan itu sudah dilakukan. Apalagi... Pemikatan kualitas dari barang-barangnya sendiri pun supaya bisa bersaing. Masalah kualitas barang, masalah apa itu, harga yang bersaing dengan pasar yang lain, pembeli itu sekarang kan perbedaan sedikit harga pun mereka akan berpindah.